Intro Pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 asal kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon meninggal dunia di rumah sakit Krakato Medika selasa 7 April 2020. Saat ini, pasien berjenis kelamin perumun itu tengah dalam proses pemakaman. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Ariadna mengatakan, sebelum meninggal pasien PDP tersebut telah dirujuk ke rumah sakit umum daerah Banten, namun berdasarkan hasil swab pasien tersebut dinyatakan negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih berikan imhat sehat, Dan pada siang ini, saya selalu Kepala Dinas akan menyampaikan bahwa hari ini satu PDP kita meninggal dunia, Tetapi PDP tersebut sudah dilakukan pemeriksaan swab daripada tenggorokannya dan dilakukan pemeriksaan PCR COVID-19 dan SARS-CoV-2 dan sudah dinyatakan negatif per tanggal 3 April yang lalu. Pasien ini juga selain daripada PDP, dinyatakan sebagai PDP, juga menderita penyakit orang awam mengatakan dengan stroke. Nah, hari ini Ibu meninggal dunia, mudah-mudahan Almarhumus Nurkotimah, dimuliakan di sisi Allah, Dan kepada masyarakat, karena Ibu ini kasih pemeriksaannya negatif, jadi jangan memberikan kekhawatiran atau apa, Akan tetapi, karena Ibu ini sudah masuk dalam PDP kita, secara protak, kita harus melakukan pemulasaran dengan provokan COVID-19. Ya, jadi bukan karena apa-apa, karena Ibu ini masih sebagai PDP yang belum dinyatakan sembuh, ya, Walaupun penyakitnya itu adalah sebenarnya ada penyakit stroke-nya. Mungkin demikian. Meski dinyatakan negatif, pemulasaraan jenazah Almarhumah tetap dilakukan sesuai prosedur COVID-19. Haryatna mengimbau kepada masyarakat tak ada sosial seligma terkait adanya Almarhum PDP ini. Warga diminta tidak perlu khawatir karena sebelumnya Almarhum dinyatakan negatif. Tim Liputan Bantanyus, Cilogon Bant. Sampai jumpa di video selanjutnya.